Oke, jadi kali ini aku mau bikin tutorial ngedit video di aplikasi Filmora Menurut aku, aplikasi ini tuh gampang banget buat dipakai, mudah dipahami Dan ini tuh gak terlalu berat buat ditaruh di PC atau laptop Gimana caranya kita ngambahin teks, yang dasar-dasar aja ngambahin filter, dan lain-lain Oke, kita langsung aja ke desktop Terus buka aplikasi Filmora Nah, disini kita pilih yang full ya Yang full dari situ Oke, tunggu sampai dia kebuka Sebelumnya aku udah ngeliatin video dulu Nah, disini Ini aku bikin video dalam video ya Jadi kayak ada satu video Jadi misalkan ini buat editing kayak video reaction Kalau gak video ini, youtuber gamers Ataupun apa intinya yang video dalam video Meskin tarik gambarnya satu, paling atas Habis itu Gambar yang satunya ditarik Yang ke ini ya Ke kolom yang kedua Yang Gambarnya itu Yang videonya itu ditaruh di dalam gambar Nah Kalau misalkan video dalam video Disini ukurannya kalian bisa nentuin Yang terserah Dan kalian bisa taruh dimana aja Dimana-mana Ukurannya terserah Dan dia itu bisa kita ubah ya bentuknya Kita ubah jadi bulat Bentuknya Terus kita pindahin ke atas Nah Oke Sekarang kita taruh di atas aja Nah Kalau di style jadi kayak gini Terus Kalau misalkan udah Tinggal di export Terus di situ banyak banget pilihannya Pilih aja yang prefer Ataupun Mau Mode yang lain terserah Kan aku ini cuma Bukin tutorial aja Dan gak mau export Ini di cancel aja Tapi kalau misalkan di export Kalian tunggu sampai selesai prosesnya ya Nah Terus disini aku pengen bikin gimana caranya bikin video di 2 layar Bikin 2 layar video Kalau enggak 4 layar Nah Sekarang aku mau Coba bikin yang 4 layar dulu Nah Sebelumnya kalian Mesti bikin Video Videonya itu Jadi misal Ya bisa sih Misalkan 4 4 nya itu videonya sama Kalau misalkan beda-beda Berarti kalian harus Nyiapin 4 video Yang mau dimasukin ke 4 kolom tadi Itu kok ada kolom 1,2,3,4 Nah itu Terserah kalian mau Mau misi video apa Jadi Empat-empat nya itu Nah gitu ya Terus Kita bisa misi lagi Terus mau misi lagi video yang kedua Itu Sebelahan ya Berarti kanan-kiri Nah kita masukin videonya Nah videonya kayak gitu deh Terus Misal kita mau masukin lagi Yang dua video Tapi Modelnya Landscape itu Juga bisa Masukin videonya Ditarik aja Nah dia hasilnya bakal kayak gitu Nah sekarang gimana caranya Kita memasukin tulisan Di dalam videonya itu Nah disitu Kalian klik aja Yang Pilihan T Ya disitu Text Atau Credit Nah itu Pilihannya banyak banget Yang bisa kalian ambil Nah misal aku ambil yang ini Ini juga Text nya bisa diubah ya Kalian mau Gak ditulisannya apa Terserah Terus mau Ngubah posisinya Atau besar kecilnya Atau warnanya Disitu bisa Kita Kita Kalau Kalau Misal kita mau masukin List tulisnya yang beda Selanjutnya itu bisa juga nah jadi disini kalian bisa ngedit satu video mau modelnya empat video video dalam video atau dua video samping jiri kanan itu bisa sekarang ada filter filter nah disitu kita bisa menghias bisa ngasih efek bisa ngasih filter banyak banget ya itu filternya kalian coba aja satu caranya tinggal ditarik dari atas ke bawah itu bisa nah jadinya pas videonya muncul tulisannya bisa muncul sama efeknya filternya itu bisa muncul juga Oke itu tadi di ada juga yang namanya overlay sama aja sebenarnya ada yang namanya transition yaitu kayak penghubung antara video pertama sama video kedua itu kalian mau mau pergantiannya itu kayak gimana saya kita ambil itu nah jadi transisi penggantian video dia bakalan kayak gitu kita bisa nyuswain durasinya kalau misalkan kita track semakin panjang berarti dulu sini sama lama kalau makin panik berarti juga mungkin kita ini contoh video yang aku edit kemarin video sebelumnya video yang sebelumnya aku upload di YouTube nah disini aku udah ngasih filter ngasih video dan video itu atasnya sama ngasih subtitle ya disitu Oke itu aja video kali ini semoga bermanfaat see you in the next video jangan lupa buat nonton videonya yaasih